assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal05 saya baru selesai membuat alat tester untuk semua jenis LED dan HP L tanpa meter juga bisa agar portable saya menggunakan baterai 29 volt kemudian satu buah LM317 dan satu buah resistor sederhana bukan dan ini kabel proofnya saya menggunakan kabel kawat 3 mili yang sudah saya runcingkan alat ini tujuannya bila kita ingin service led seperti ini kita langsung tahu lednya putus atau tidak dan tipe led yang digunakan Oke kita coba saja caranya mudah kalian tinggal on kan saja langsung kalian cek led yang akan kalian cek langsung nyala dan bila terbalik tidak menyala jadi simple dan perhatikan besar tegangan yang awalnya 9 volt perhatikan besarnya tegangan yang awalnya 9 volt menjadi 2,23 volt artinya led ini dengan tipe tegangan input 2-3 volt seperempat Watt Oke saya coba yang lain saya tes nyala ingat bila terbalik bolak-balik tidak menyala tapi bila bolak-balik tidak menyala artinya lednya putus dan perhatikan besar tegangan ini standar semua seperempat Watt Oke saya coba led bermerek saya coba nyala perhatikan besarnya tegangan saya coba lagi terbaca sekitar 8 volt jadi led ini tipe setengah Watt atau satu Watt sedangkan yang ini tegangannya 2,7 volt jadi kedua led ini tipenya berbeda langsung ketahuan mantap bukan Oke ini dapat digunakan untuk semua jenis led atau HPL misalkan led kotak ini Oke saya coba led warna biru perhatikan tegangannya kalau saya berbeda dengan led tadi saya coba led biasa setengah Watt nyala dan tegangannya kalian perhatikan Oke saya coba HPL 1 Watt atau 3 Watt tidak nyala saya coba balik nyala dan perhatikan tegangannya tegangan terbaca 2,67 volt mantap bukan Hai bagaimana rangkaian untuk HPL 10 Watt tidak bisa karena HPL 10 Watt bisa menyala dengan tegangan minimum sekitar 9,5 volt jadi untuk jenis led HPL di atas 9 volt karena kita menggunakan 317 maka maksimum sekitar 37 atau 39 volt DC eh mantap bukan bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin beranganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke rangkaiannya seperti ini sangat simpel saya menggunakan LM317 sebagai sumber arus dan tegangan input maksimum sebesar 37 volt DC sesuai spesifikasi LM317 dan agar dapat digunakan untuk semua jenis led atau HPL kalian atur arusnya jangan sampai lebih dari 20 miliampere contoh disini saya menggunakan R1 sebesar 100 Ohm jadi di arus maksimum yang barusan kita coba 1,25 dibagi 100 sekitar 12,5 miliampere dan dengan arus sebesar ini sudah dapat digunakan untuk mentes semua jenis led atau HPL mudah dan simpel bukan Oke sekian praktek simple ini Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.